Saya merasa ruang paling tepat untuk pertarungan gagasan tersebut ada di kampus. Terima kasih telah menonton! Bagaimana tiap koalisi yang ada hanya saling obral capres-cawapres, melakukan negosiasi di bawah meja yang mungkin saja tidak bisa menguntungkan rakyat dengan sepenuhnya. Bagaimana politik gimmick hari ini luar biasa memenuhi publik, kampanye-kampanye minim substansi juga lip service, di dalam kampanye yang mungkin saja terat dengan penitraan dan politik identitas. Kami menanggapi itu dengan jangan sampai kita melupakan esensi sesungguhnya dari Pesta Demokrasi. Itu bagaimana adanya sirkulasi elit untuk mencari pemimpin mana yang paling besar gagasannya, yang paling baik kewawasannya, dan yang paling mumpuni kapasitasnya untuk memimpin bangsa selama 5 tahun depan. BEMUI, teman-teman mahasiswa UI, tidak ingin kita kehilangan esensi itu. Dan oleh karena itu kita ingin ada pertarungan gagasan untuk tiap bakal calon pemimpin yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Dan kami rasa ruang paling tepat untuk pertarungan gagasan tersebut ada di kampus. Kampus adalah tempat yang setiap harinya mempertarungkan gagasan dan memperlempar argumentasi dibalas dengan argumentasi. Sehingga kami menganggap paling tepat jika pertarungan gagasan tersebut dilakukan di kampus. Menikapi putusan MK juga yang sudah memperbolehkan ya, bukan memperbolehkan kampanye, tapi memperbolehkan untuk mengundang tiap bakal calon pemimpin, dengan tanpa menggunakan atribut kampanye ataupun alat praga, kami akan menanggapi itu dengan mengundang setiap bakal calon presiden yang saat ini sudah ada, Bapak Anies Paswedan, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Prabowo Subianto, untuk datang ke UI. Kami siap untuk menguliti isi pikiran Bapak semua, kami siap untuk menguji gagasan Anda semua, dan yang paling penting kami siap untuk mendengarkan gagasan-gagasan Anda terkait bagaimana Anda akan menjalankan bangsa ini ketika terpilih nantinya. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.